Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NIME 651-419001 Video ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi pati resisten yaitu tepung upi jalan ungu dalam pembuatan MUVIN Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mantap kuliah teknologi pati yang diampu oleh dosen Ibu Siti Aisyah Tributo SSI MFC Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya Baik, sebelum masuk pada aplikasi pati resisten dalam pembuatan MUVIN Saya akan menjelaskan apa itu pati resisten Pati resisten atau RS, resisten starch adalah pati yang tidak tercerna setelah diinkubasi dengan enzim amylase selama 120 menit Namun karena pati dapat ditemukan pada usus besar Pati resisten dapat didefinisikan sebagai pati yang tidak tercerna di usus halus RS atau resisten starch dapat diklasifikasikan menjadi 4 traksi yaitu Pertama, RS tipe 1 RS tipe 1 adalah pati yang tidak dapat dicerna karena terperangkap dalam jaringan yang dapat ditemukan pada serialia dan biji-bijian Selanjutnya, RS tipe 2 RS tipe 2 adalah granula pati yang tidak dapat dicerna pada usus halus namun difermentasi pada usus besar Selanjutnya, RS tipe 3 RS tipe 3 adalah pati resisten yang dihasilkan dari proses gelatinisasi dan retrogradasi Terakhir, RS tipe 4 RS tipe 4 adalah pati hasil modifikasi secara kimia Itulah penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan pati resisten Nah, selanjutnya fungsi fisiologis pada pati resisten Di antara lain, ada yang pertama dapat menjaga kesehatan usus besar dengan menjadi prebiotik yang membantu menjaga kesehatan kolon Dan yang kedua ada dapat mengontrol glikemik dan respon insulin Yang ketiga dapat memberikan rasa kenyang dan menurunkan intake energi Dan yang terakhir dapat memperbaiki lipid darah dengan menghasilkan rantai asam lemak, rantai pendek Nah, pati resisten ini sangat mudah kita dapatkan Terutama pada kentang yang masih mentah Pisang yang masih muda atau yang masih berwarna hijau Dan pada umbi-umbian, contohnya pada umbi ungu Selanjutnya kami akan menjelaskan pati resisten ubi jalar ungu dalam pembuatan MUFIN MUFIN merupakan jenis pangan yang tergolong dalam quick drinks Yaitu produk bakery yang dibuat tanpa melalui proses fermentasi MUFIN memiliki 3 ciri khas Yang pertama, permukaannya cross dan mereka secara simetris Yang kedua, bagian crossnya berwarna coklat kemasan Dan yang ketiga, pori crumb tidak halus namun berukuran seragam Lembut, lembat, dan volume menyembang tidak besar Baik, selanjutnya masuk dalam proses pembuatan MUFIN Proses pembuatan MUFIN pada ubi jalan ungu Sama seperti proses pembuatan MUFIN pada umumnya Letak perlakuan khususnya terjadi saat Sebelum dilakukan penukungan Ubi jalan ungu akan dipanaskan pada suhu 90 derajat celcius Pemanasan ini bertujuan untuk memicu terjadinya proses gelatinisasi Dimana pada proses ini ikatan hidrogen pada pati akan terputus Lalu, pati yang sudah dipanaskan dalam suhu 90 derajat ini Akan didinginkan selama 48 jam pada suhu 5 derajat Proses pendinginan ini bertujuan untuk memicu terjadinya retrogradasi Dimana pati-pati yang katanya sudah hilang Akan terbentuk lagi kristal-kristal pati Dimana kristal-kristal pati ini akan bersifat resisten Menurut Haryanto dan Sobyani 2014 Pelakuan tersebut dapat meningkatkan kadar pati resisten Dari 18,65% menjadi 31,89% Selanjutnya, setelah ubi jalan ungu dijadikan tepung Tepung ubi jalan ungu akan disubstitusikan dengan tepung terigu Dalam campuran adonan muffin Perbandingan campuran adonan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Baiklah, selanjutnya membahas mengenai tentang Perbandingan substitusi tepung ubi jalan ungu dan tepung terigu Perlakuan terbaik dalam substitusi tepung ubi jalan ungu dan tepung terigu Berkisar pada 90% ubi jalan banding 10% terigu 75% ubi jalan banding 25% terigu 60% ubi jalan banding 40% terigu Dan 45% ubi jalan berbanding 55% terigu Kemudian pada perlakuan terbaik ini menghasilkan muffin dengan kadar air sebanyak 35,92% Kadar abu sebanyak 1,79% Kadar lemak sebanyak 23,64% Dan pada kadar proteinnya sebanyak 7,54% Dengan kandungan resistan start yaitu 27,81% Dengan nilai kalorinya sebanyak 3,87% Demikianlah materi yang bisa kami bawakan dari kelompok 5 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!